Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing cara mengatasi printer yang tidak bisa merespon atau tidak bisa buat nge-print teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing cara mengatasi printer yang tidak bisa merespon atau tidak bisa buat nge-print teman-teman ya nah disini kita sudah punya dokumen teman-teman seperti ini ini dokumen di microsoft excel ya teman-teman ya ketika kita print view nah disini no printer ya no printer installed berarti tidak ada printer yang terlihat padahal disini saya sudah menginstall semua drivernya teman-teman ya nah untuk solusinya gimana teman-teman disini nah disini kalian bisa buka task manager aja teman-teman ya buka task manager lalu kalian sebentar sebentar masuk ke menu ini ya open service kayaknya teman-teman sebentar ya kayaknya open service nah disini kalian tinggal cari aja print spoiler teman-teman nah disini ternyata statusnya sudah otomatik dan disini belum di start ya teman-teman ya jadi masih disable disini teman-teman coba nanti kita enable kan aja teman-teman ya nanti klik tombol start teman-teman atau jika kalian ingin cara cepatnya kalian bisa masuk ke bagian cmd ya lalu kalian ketikan service.msc teman-teman ya nah lalu kalian tinggal cari aja print spoiler teman-teman ya tinggal di klik dua kali ya lalu di bagian service status tinggal kalian klik tombol start ya teman-teman kita coba dulu oke sekarang ini sudah mulai running lalu kita buka bagian dokumennya kita print view kita coba teman-teman nah disini untuk printernya sudah tampil kembali ya teman-teman sudah ada kita akan coba testing untuk mencetak atau melakukan print outnya teman-teman kita coba dulu ya disini itu masih ada satu dokumen waiting itu masih error yang tadi teman-teman sekarang kita coba print baru ya teman-teman langsung klik print aja disini status printingnya udah kita cek dulu coba disini statusnya printing ya teman-teman berarti sudah melakukan proses print out nah gitu ya ini sudah berhasil berarti melakukan proses print outnya teman-teman dan caranya sangat simpel coba kalian cek aja di bagian print spoiler nya saja teman-teman juga terjadi permasalahan baik driver ataupun printer kalian tidak bisa buat nge print teman-teman atau tidak merespon gitu ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih